Pertama, perkenalan dulu, saya Bima, moderator acara kali ini dan di acara Disko Pekerja ini, yang ke seri 5. Dan saya dari Gapatma. Gapatma ini adalah sebuah platform belajar demokrasi ekonomi. Jadi, mungkin teman-teman kebanyakan juga sudah tahu, kalau tentang Disko Pekerja, apa itu Disko Pekerja? Aku akan share screen ya tentang Disko Pekerja ini apa. Jadi, Disko Pekerja ini adalah salah satu program rutin bulanan yang diskelanggarakan oleh Gapatma. Karena biasanya sih di setiap hari Sabtu, di akhir bulan tersebut biasanya. Tujuannya itu, tujuan acara Disko Pekerja ini, sebelumnya Disko Pekerja ini itu kependekan dari diskusi kooperasi pekerja. Jadi, akan membahas topik-topik seputar kooperasi pekerja atau pekerja seperti itu. Nah, tujuan dari Disko Pekerja ini menengah ada tiga. Yang pertama itu untuk meramaikan diskusi tentang kooperasi pekerja di Indonesia yang masih sangat minim untuk dibahas. Dan yang kedua itu untuk menambah kependaharaan pengalaman atau teori atau ilmu yang seputar tentang kooperasi pekerja. Terus yang ketiga, juga inginnya mendokumentasikan praktek-praktek atau hal-hal yang berhubungan dengan kooperasi pekerja sehingga akhirnya bisa dipelajari oleh lebih banyak orang lagi. Karena ini nanti acara ini akan kita upload di kanal Gapatma, di Youtube, juga di Spotify. Disko Pekerja ini sudah jalan sampai seri ke-5, dan seri-seri sebelumnya teman-teman bisa akses di Youtube atau Spotify Gapatma. Ketika di Youtube Gapatma, Gapatma Demokrasi Ekonomi, nanti akan muncul. Ini pertama kali yang paling kocok kiri atas, ini kita mulai dulu, awal ini masih minus 1, belum 1 ini, masih minus 1 itu pada waktu dari kooperasi tahun kemarin bersama dengan AOA Space. Itu kedai juga yang ada di Joja. Selanjutnya yang nomor 2 itu dibawahnya, itu yang pertama, bareng sama Mas Iskia Yosi Pelimpung, editor New Progress, itu membahas tentang model pengupahan seperti itu. Terus yang di tengah-tengah, tengah atas, itu yang disoperasi dia, bareng sama MSN Logika, bahas tentang konsersi startup ke bentuk kooperasi. Terus yang di bawahnya, disko yang ketiga, itu bersama Mas Abdul Kodir dari Harsusmae, bahas tentang petani, pemuda, dan kooperasi. Terus yang keempat kemarin, bareng kumparan Mas Andreas Eko Yonomi. Teman-teman bisa akses 5 video ini, seri-seri sebelumnya di Youtube dan Spotify Gapatma. Nah, untuk yang seri kelima ini, akan berjudul Kampus Kopi, Kedai Kopi Tanpa Bos, yang dibaparkan oleh Mas Tri Utomo Rubianto atau Mas Ponga. Dia adalah Dewan Kolektif, Kamus Kopi. Nah, kita masih tunggu Mas Ponga untuk bisa bergabung dengan kita ya. Halo Mas, udah masuk Mas? Oh, oke, oke. Nah, siap, udah masuk. Akhirnya pas banget ya. Ini Mas Ponga, alhamdulillah udah bisa masuk bergabung sama kita. Nah, sebelum masuk ke materi, akan saya sampaikan dulu susunan acara pada sore hari ini tuh. Yang pertama, ya ini pembukaan. Yang kedua, nanti ada materi dari Mas Ponga. Terus yang ketiga, ada diskusi dari pertanyaan yang sudah disampaikan lewat form yang kemarin teman-teman isi. Yang keempat, nanti ada diskusi live, maksudnya adalah teman-teman bisa mengajukan pertanyaan nanti melalui selidu. Dan nanti akan saya kirimkan tautannya untuk mengajukan pertanyaan, dan teman-teman juga bisa nge-vote pertanyaan yang kiranya, wah perlu nih untuk segera dijawab kayak gitu, dengan selidu. Habis ini nanti saya jelaskan gimana cara mengajukan pertanyaannya dengan selidu. Dan yang terakhir, penutup. Oke. Nah, ini tautannya udah dibagikan. Tautan untuk mengajukan pertanyaannya. Nanti tampilannya kira-kira kayak gini teman-teman. Tampilannya kayak gini, nah teman-teman bisa ngajukan pertanyaan. Nah, teman-teman juga bisa vote. Misalnya kayak pertanyaan ini, baiknya segera dijawab, bisa di-vote. Jadi nggak cuma teman-teman bisa ngajukan pertanyaan, tapi juga bisa ngelak-vote. Nanti akan naik gitu. Kayak gitu. Tautannya udah dibagikan sama e-cowpost. Oke. Ini dari... Halo Mas Mungat. Halo Mas. Halo, coba cek suara dulu. Oke. Cek, cek. Agak macet-macet nih. Iya, Mas. Cek, cek. Oke. Cek. Masuk nggak, Mas? Halo. Apa mungkin? Masuk-masuk. Tapi agak macet-macet. Masuk-masuk. Oke. Halo. Masuk-masuk. Nanti kalau misalnya emang macet-macet banget, apa namanya, dimatiin videonya nggak perlu, Mas. Oke, siap, Mas. Tapi ini masih-masih oke, Mas. Oke, Mas Mungat. Berarti masuk ke acara kedua, yang utama gitu materi dari Mas Mungat, dari kampus kopi. Aku share screen ya, Mas, yang tadi udah di-share ppt-nya. Iya, monggo, Mas. Di Cerebon masih ngurusin banjir, Mas. Iya, Mas. Masih, Mas. Masih, masih banjir terus. Sekarang udah masuk lagi air yang susulan ini. Banjir susulan. Berarti belum sempat kering sama sekali? Sempat kering, Mas. Minggu kemarin. Sempat kering? Iya. Oke, monggo, Mas Mungat bisa dimulai. Oke, baik. Sekali kesempatan. Mulai, Mas. Oke. Baik. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utomo. Tapi teman-teman biasa dipanggil, apa manggilnya Ponga? Di kampus kopi sendiri, kampus kopi itu kedai kopi, tapi memang di kita nggak ada atasan atau bawahan. Jadi pengambilan keputusan itu selalu dibahas bersama, bareng teman-teman yang lain juga. Oke, bisa lanjut, Mas. Oke, awal berdirinya sendiri, kampus kopi itu didirikan pada 2015, sama empat orang anak muda. Tetap semangat kita, semangat gotong royong dan kebersamaan. Selanjutnya, kita sama-sama punya kebutuhan untuk ruang bertukar informasi dan berdiskusi. Selanjutnya juga, kita butuh ruang alternatif untuk belajar tentang kopi dan hal lain. Kebetulan, empat orang ini nih, anak-anak pertanian, anak-anak pertanian yang jarang banget praktek di kampusnya. Jadi, kami bikin ruang alternatif buat praktek sendiri. Selanjutnya, yang jelas kita bisa menikmati kopi kita sendiri dan menjadi kedai kopi yang mengenalkan kopi-kopi lokal. Itu awalnya. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya, ini tentang pembentukan Dewan Kolektif sendiri ya. Di kampus kopi, dari awalnya empat orang, itu masing-masing memiliki kesibukannya sendiri dengan halangannya sendiri. Waktu itu, ada beberapa, dua orang anggota kita tuh sakit. Dua orang anggota kita sakit, terus mulai kita hanya berdua. Waktu itu, saya sama saudara Tokik, cuma lama-kelamaan, waktu itu masih pakai gerobak, Mas. Masih pakai gerobak di depan kampus, sama aktivitas. Kita juga masih bolak-balik ke kebun ya, ke kebun Ciberem, ke Dharma, sama ke Gunung Aci. Akhirnya, kita apa ya, rasa butuh gitu tuh, ada yang berpartisipasi untuk ngelola kedai kita gitu, ngelola gerobak seduh waktu itu. Nah, akhirnya, jadi kesepakatan bersama, oh yaudah, kenapa kita nggak ajak orang lain aja gitu tuh. Walaupun teman-teman yang dua orang itu yang punya halangan sakit, sama sedang skripsi juga, akhirnya yaudah, mereka sepakat buat menarik orang lagi, dan pada akhirnya tenaga mereka tuh kita hitung sebagai modal gitu tuh. Sebagai bentuk kolektif mereka. Nah, dari situlah kita bentuk tuh, yaudah kita namain aja Dewan Kolektif gitu tuh. Nah, Dewan Kolektif di sini tuh bukan kayak Dewan-Dewan yang ada di sana, Mas Amrul. Bukan apa, bukan, bukan, apa Dewan Rakyat yang terhormat itu. Kalau ini efek gemuk, karena diurusin ini. Nah, lanjut. Lanjut, Mas Bim. Lanjut. Nah, di pembentukan Dewan Kolektif ini, sebenarnya untuk kebutuhannya tuh, untuk pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dalam jangka waktu tertentu sih. Jadi, setiap ada kendala, ataupun ada program-program yang kita sepakati, itu adanya di Dewan Kolektif gitu, di ada pertemuan gitu. Lanjut, Mas Bim. Oke. Nah, jadi, Kampus Kopi sendiri, kenapa memilih bentuk kolektif, atau katakan koperasi lah ya. Itu, kolektifitas bagi kami itu adalah kunci, di mana setiap orang lebih dihargai, dan lebih dimuliakan daripada modal. Terus, jaringan dari setiap individu yang terlibat di dalamnya, itu menjadi nilai lebih tersendiri, informasi baru kita dapat, terus, wawasan baru kita dapat dari jaringan-jaringan teman-teman. Terus, setiap per enam bulan sekali, kita ada pergantian pengelola unit usaha. Nah, walaupun, ya resiko juga sih, buat teman-teman yang menaruhkan modalnya di situ, tapi, menurut kami itu adalah keuntungan. Keuntungannya adalah pengalaman untuk saling menghargai setiap peran dari teman-teman di situ. Lanjut, Mas Bim. Nah, kalau kedai kopi tanpa bos, kenapa kita sepakat bahwa ya kita nggak ada yang paling dominan, kita nggak ada yang mendominasi, itu kita nggak ada tuntutan atasan pada bawahan, itu nggak ada. Selanjutnya, inisiatif dan ide kreatif itu lebih diapresiasi timbang kepemilikan modal itu sendiri. Selanjutnya, permasalahan setiap individu di kita atau setiap permasalahan pekerja itu menjadi permasalahan bersama untuk diatasi, itu Mas Bim. Lanjut, Mas Bim. Nah, untuk keuntungan secara bisnisnya, sebetulnya kampus kopi saat ini udah punya beberapa unit-unit usaha ya, Mas Bim. Terus, tidak hanya komoditas kopi gitu tuh, kita juga buka kayak kegiatan-kegiatan sharing sama teman-teman tuh, kita adain kayak wisata ke kebun kopi, terus kita juga bikin olahan lain selain kopi. Nah, namun kebutuhan peningkatan kapasitas manajerial ini dari setiap individu, kita butuh banget, dibutuhkan banget peningkatan kapasitas manajerial. Mungkin Mas Amrul atau Mas Bima bisa datang ke kampus kopi, kita sharing gimana sih untuk ngelola setiap unit bisnis gitu tuh. Kayak yang dilakuin sama teman-teman wiki kopi gitu kan. Nah, selama ini kita masih bergantung bisnisnya, pada kedai kopi aja akhirnya Mas Bim. Ya buat itu juga kita, apa ya, biar tetap ada ruang ketiga, maksudnya ruang ketiga di sini tuh, teman-teman masih bisa kumpul gitu, teman-teman masih bisa sharing, teman-teman masih bisa bertukar pikiran di situ untuk gimana sih kampus kopi kedepannya, oke gitu. Mungkin itu sih Mas Bim, sekelumit tentang kampus kopi. Sisanya kita sharing aja, Mas Bim. Oke, oke, asik-asik. Kalau kampus kopi sendiri, sekarang di Cirebon ya Mas, maksudnya, tadi kalau cerita tentang ada unit bisnis lain yang sedang dirintis juga, itu juga di area Cirebon juga atau? Iya, ada yang di area Cirebon sama di luar Cirebon juga Mas Bim. Ya, sementara sih sama teman-teman tuh, kita aktif di, apa, sama teman-teman petani, itu mengelola kebun sama untuk processing-nya itu Mas Bim. Jadi kita juga jual green bean juga gitu tuh, untuk tambahan untuk pemasukannya kampus kopi. Oke. Oke, oke. Nah, kalau misalnya sulit, kan cukup panjang nih Mas-Mas, maksudnya sampai sekarang pun masih terus bertahan aktif dari 2015 ke 5 tahun lebih, ya? 5 tahun lebih itu. 5 tahun lebih. Sulit nggak sih Mas? Oh, Suri, sulit nggak sih Mas bikin kedai kopi berbasis kolektif kayak gini gitu. Maksudnya, dulu tuh terinspirasi siapa atau kepikiran siapa kok akhirnya berani menjalankin kayak gini gitu, Pak, sulit apa nggak? Mas, kalau inspirasi kita sendiri tuh, sebenarnya pas waktu lihat video-videonya Mas Pepeng Klinik tuh Mas, Pepeng Klinik sama kedatangan tamu dari teman Padang, dia sharing mengenai kebun kopi dia di sana. Nah, akhirnya waktu itu kita keliling-keliling, ternyata di Kuningan atau di wilayah Cirmai juga banyak nih kedai kopi gitu tuh. Eh, kedai kopi. Banyak kebun kopi gitu. Tapi permasalahannya itu, ya, permasalahannya balik lagi ke nilai lebih yang didapat sama petani ini nggak sebanding gitu tuh. Nah, dari situ kita mulai kepikiran yaudah kenapa kita nggak bikin kolektif aja maksudnya kita patungan, kita bikin warung kopi itu sebatas untuk kita sampein informasi ke masyarakat kalau di Cirmai itu ada kebun kopi gitu tuh. Di Cirmai juga punya kopi-kopi yang nggak kalah gitu tuh. Nah, dari situ sambil kita sharing soal itu ke teman-teman pengunjung yang datang ke kedai kopi, kita juga dapat feedback dari mereka. Feedbacknya apa? Mereka banyak ngasih saran tuh, kayak, coba mas di prosesnya kayak gini, coba mas di, apa namanya, dibentuk kayak modelan koperasi di level hulu gitu tuh. Nah, dari situ kita coba datang ke petani, kita sharing ke petani untuk pengelolaan kebun sampai pas kapanennya itu kayak gimana biar pasar menerima produk kita gitu tuh. Terutama produk petaninya. Nah, kendala-kendala kolektif, kendala-kendala kolektif, balik lagi ke waktu ya mas. Sebenernya investasi teman-teman kampus kopi tuh bukan leluh uang, bukan leluh uang, tapi investasinya tuh lebih ke waktu gitu tuh. Nah, kita butuh banyak waktu, kita butuh banyak proses buat datang ke kebun, kita sharing sama petani, kita nginep ke petani, kita dengerin keluh kesah mereka. Sebenernya apa sih yang menjadi kendala petani buat dapetin nilai lebih tuh gitu loh. Gimana sih kendala mereka buat meningkatin kualitas kopinya tuh seperti apa sih gitu loh. Nah, sebenernya investasinya di situ. Kalau untuk materi sendiri, kita akhirnya baru kepikiran sekarang-sekarang, oh ternyata kita butuh tambahan modal nih, ya kita bisa patungan lagi sama teman-teman yang lain. Di sini juga ada saudara Topik nih, salah satu pendiri juga nih, Mas Bim, barangkali Mas Topik bisa ikut tambahin. Iya, halo Mas Topik. Boleh say hi? Masih malu-malu sepertinya. Berarti malah di awal itu yang pertama, ini juga banyak nih teman-teman tanyakan lebih cara modalnya gimana kalau punya barang-barang terus seperti apa, pembagiannya kayak gitu tuh malah yang di awal tuh dengan tenaga pun sebenernya tengah negara dan pikiran ya, bisa berjalan gitu. Itu malah baru sekarang-sekarang, eh ternyata kita butuh modal-modal juga itu malah baru sekarang, ya. Sudah lima tahun berjalan kayak gitu ya. Nah, juga sih. Patungan tenaga dan pikiran gitu ya. Sebenernya awal nih, Mas. Di, kan? Oh iya. Lanjut, lanjut. Lanjut dulu, lanjut. Tadi aja Mas cerita, gimana awal? Ya, awal tuh kita malah patungan nggak banyak sebenernya sama teman-teman tuh cuma patungan 250 ribuan. 250 ribuan, empat orang. Nah, waktu itu dapet, apa namanya, pinjeman sih, pinjeman alat dari teman kedai kopi yang ada di Cirebon. Buat, yaudah, nih, kita pinjemin. Brinder, waktu itu brinder sama, brinder kan lumayan mahal. Brinder sama, apa, beberapa biji kopi gitu tuh. Akhirnya kita, yaudah, kita buka. Ya dari, si, apa ya, tambahan dari pemasukan itu sih, sebenernya kita golang lagi gitu. Ya, sama teman-teman yang lain juga, yang empat orang ini, iya, muter dari situ. Jadi sama teman-teman empat orang itu tuh, udah kenapa kita nggak tambahin lagi aja modalnya. Sepakatan tuh berapaan. Ya, kita, salahnya kita waktu itu tuh, ini menjadi pelajaran sebenernya. Kesalahan kita waktu itu tuh nggak ngukur, nggak ngitung. Sebenernya modal kebutuhan kita tuh berapa sih buat bikin kedai kopi gitu tuh. Untuk kedainya, tapi, waktu itu ya jalan aja gitu tuh. Oh, kita butuh alat ini, butuh alat ini, ada uang berapa? Waktu itu, saya sama Sumadi, sama Arief, sama Topik tuh, yaudah, kita patungan 2.500.000 ewang. 2.500.000 ewang, apa, ewang, akhirnya. Perjalan tuh, kita bisa bikin drobak sama alat-alat kopi lainnya gitu. Sama simpenan juga buat beli panen dari petani gitu. Untuk pembagiannya. Di awal? Untuk pembagiannya. Untuk pembagian tuh, dari awal kita sepakati, yaudah, dapet keuntungan. Kita nggak langsung ambil, nggak langsung bagi waktu itu, Mas. Dan sampai sekarang sih, sebenarnya nggak langsung bagi. Jadi, keuntungan itu kita puter lagi buat kebutuhan kedai. Balik lagi ke kebutuhan kedai. Toh, kita mikirnya, teman-teman pemilik ini, yang di awal, itu udah nikmatin kopi aja, itu udah jadi nilai lebih gitu tuh. Itu udah jadi, apa ya, keuntungan buat kita. Kalau kita hitung-hitung ngopi di kedai orang, itu satu gelas bisa 15.000. Sedangkan, waktu itu, yaudah, teman-teman sendiri yang nikmatin, yaudah, keuntungan yang sekarang kita balikin lagi ke kedai gitu. Selanjutnya, yaudah, masih aja muter kayak gitu. Gitu sih, Mas. Oke, memang mengutamakan benefit untuk menikmati kopinya itu ya, dan benefit-benefit lainnya yang tadi udah diceritain, daripada si profitnya itu lagi, si harga dari margin penjualan ya lebih. Iya. Kalau sebenarnya kalau akhirnya di bulan keberapa, atau di tahun keberapa, Mas, bisa dapat manfaat ekonomi dari berjalannya kampus kopi ini? Waktu itu tuh, sampai sekarang kita belum dapat benefit. Ya, maksudnya belum ngerasain manfaat ekonomi, Mas. Karena 2017 itu kita ditawarin tempat. Tawarin tempat, nah keuntungan yang sebelumnya, itu kita gunakan untuk renovasi tempat itu. Kita, apa namanya, keberes tempat, apa segala macem. Ternyata, waktu itu bukan sewa, tapi dipinjemin lah. Kita dipinjemin, ternyata udah habis banyak, ya keuntungan itu kita, apa, kelola buat renov, gitu tuh. Ternyata nggak lama tempat itu dijual. Jadi, yaudah, kita terima lagi, sampai akhirnya kita nemuin tempat yang sampai sekarang, gitu tuh. Di pengkolan, di pecilon itu. Itu berarti pindah tahun berapa itu, Mas? 2017, Mas. 2017, ya. Ya, berarti kalau teman-teman yang kayak misalnya, akhirnya jadi penyeduh atau brewer di situ, atau akhirnya aktif di situ itu, tetap dapat benefit secara ekonomi atau seperti apa? Nah, kalau yang nyeduh... Maksudnya kok bisa tetap jalan, gitu? Kalau yang nyeduh itu, sebenarnya bukan sukarela, Mas. Kita kesepakatan juga, gitu tuh. Ya, gitu. Mereka, hitungannya kan, ya memang di bawah UMR, di bawah rata-rata banget lah. Waktu itu kita sepakati, yaudah, perharinya itu kita 30 ribu sama dapat makan, gitu. Mereka juga tahu, kita sama-sama tahu, kita terbuka mengenai, apa namanya, keuangan kita, gitu kan. Keuangan. Kita transparan aja sama mereka, bahwa yaudah, kalau dapatnya lebih dari target yang kita targeting, ya kita mengusahakan, apa namanya, ya sesuai standar, gitu tuh, Mas. Untuk penghasilannya. Tapi, ya selama ini karena kapasitas kedai kita juga kecil, ya kita sama-sama ngebangun aja, gitu tuh, akhirnya. Kenapa, ya kenapa sampai bertahan selama ini juga, teman-teman merasakan benefitnya bukan secara, apa namanya, materi, tapi di luar materi, gitu tuh. Teman-teman dapat pengalaman, teman-teman dapat ilmu, teman-teman juga dapat jaringan juga, gitu. Itu yang malah membuat akhirnya bertahan sampai sekarang, ya? Iya. Kalau mungkin materi, banyak teman-teman yang anggota Kabus Kopi juga, sekarang ada yang ngebar di kedai lain juga, gitu, gitu. Mereka ngisi part-time di kedai lain juga, gitu. Tapi, untuk pengalaman sama, apa ya, ada yang mereka nggak dapat, gitu, di kedai yang mereka kerja, gitu. Kalau di kampus Kopi mungkin, beberapa orang ada yang, apa ya, aktivis lah, katakan aktivis, atau mereka konsen, gitu, konsen ke permasalahan-permasalahan lingkungan, ke permasalahan budaya, gitu, akhirnya di situ, teman-teman sering dapat masukan-masukan, ataupun ya suntikan-suntikan, oh, hidup lu nggak melulu tentang uang, gitu. Kita juga coba mikirin orang lain dong, kita coba mikirin, kalau misalkan kita nyeduh kopi, kopi yang kita dapat nih, seenggaknya petani yang ngelolanya tuh, sejahtera, ataupun ya minimal kepikiran kayak gimana sih, kehidupan mereka, gitu. Itu sih, Mas. Oke, itu yang akhirnya terpenuhi ya, di kampus Kopi memang terpenuhi sisi itunya, ya. Nah, kalau dari praktek kampus Kopi yang sekarang, yang modelnya kolektif, katakanlah, ya kooperasi, gitu, dikeluar secara bersama-sama. Nah, ini, tanggapan dari kedai-kedai di sekitar kampus Kopi kayak gimana sih? Dan apakah ada yang mau mencoba mereplikasi, apa malah sinis? Kayak gimana sih? Mereka nggak ada yang sini sih, Mas. Terus, kalau untuk mencoba replikasi, belum ada. Belum ada yang mau buat merelakan. Kedainya tuh dimilikin sama banyak orang tuh, belum ada. Tapi, rata-rata mereka support. Maksudnya support tuh, ya, apa ya, kayak terinspirasi, bikin kegiatan-kegiatan. Ayo sih, main lagi ke kebun, gitu tuh. Ayo sih, ajarin kita buat, apa namanya, datang ke kebun, biar petani nih, apa namanya, bisa petik merah, atau segalanya lah, gitu tuh. Itu malah teman-teman datang ke kita, gitu, buat sharing. Berarti jadi hubnya juga teman-teman kedih di sekitar? Iya. Temat-teman. Temat-teman. Banyak teman-teman yang kumpul, yang sharing di situ. Kalau yang aktif di kampus kopi sekarang berapa orang, Mas? Yang aktif di kampus kopi, untuk, apa, penyeduh ya, Mas? Yang nyeduh di kampus kopi dua orang. Nah, sisanya tuh, teman-teman, tetap kayak, fokus di roasteri, fokus di kebun, gitu tuh. Kayak Mas Taufik, ini, Mas Taufik dia fokus di kebun juga, Mas, buat proses. Di kebun. Sama yang lainnya, Mas Tonga sekarang di mana? Sebenarnya. Aku kebetulan sekarang lagi fokus di jati barang, Mas. Di jati barang, tapi gak bisa lepas sebenarnya. Gak bisa lepas buat, mikirin, ini kampus kopi, mau kayak gimana, gitu tuh. Atau, apa ya, kampus kopi tuh kayak, jadi tempat, buat eksperimen, gitu loh, Mas. Eksperimen sistem. Kita mau kayak gimana sih, gitu tuh. Soalnya, bentuk-bentuk usaha kan sekarang makin banyak, Mas. Kita bisa kayak bentuknya kooperasi, ada yang pakai investasi, apa segala macem. Nah, itu, jadi eksperimen kita sih, sebenarnya. Dijati barang ini, kedai juga ya, Mas? Ya, dijati barang, kedai juga. Cuma karena jaraknya jauh, jadi ya, katakan, apa ya, ya kita replikasinya, kampus kopi sih, dijati barang di Indramayu. Oh, replikasinya kampus kopi ya, dijati barang. Dijati barang. Mainanya Mas Ponga, Mas Papi tadi dikebun. Nah, kalau ngomongin kebun, berarti awalnya kampus kopi memang pengen ngelola kebun kopi di Cermay ya, yang robusta itu ya. Nah, itu kan, api, istilahnya nanti pengolahannya jadi berkesinambungan kan. sebenarnya yang dibangun kampus kopi itu seperti apa sih? Ibaratnya kayak model yang berkesinambungan antara bulu hilir ini tadi yang akhirnya bisa kok banyak kedai kopi yang di sekitar situ juga malah ngajakin atau bahkan merujuk ke kampus kopi itu seperti, sistem seperti apa yang dibangun kayak gitu dengan bulu dan hilirnya itu. Nah, gini Mas, kalau sempat kita kepikiran, akhirnya kita inisiasi, ngebentuk kayak prakoperasi. Jadi, prakoperasi kopi ini anggotanya tuh petani kopi, kedai kopi, sama penikmat kopi gitu tuh. Kenapa kita prosumen, katakan prosumen, ya produsen juga ya, sebagai konsumen juga gitu tuh. Karena, kalau bukan teman-teman yang ada di sekitaran apa, Cermay ataupun yang dekat dengan produsen, terutama petani kopi, mau siapa lagi yang mau nikmatin kopinya gitu tuh. Nah, makanya kita gandeng teman-teman kedai yang lain, ayo dong ikut ke prakoperasi buat support produk-produk sekitar sendiri gitu, produk-produk kopi lokal. Artinya, pas teman-teman penikmat kopi sama kedai kopi ini bergabung, mereka kan dapat kopinya ya, Mas. Dan kita terbuka buat sharing sama petani tuh, ada timbal balik, Pak, ini kurangnya ini loh, ini kurangnya kayak gini. Jadi, petani juga akhirnya ya, dia memperbaiki kualitas gitu tuh. untuk bisa diterima sama teman-teman anggota kedai kopi itu, sama penikmat kopi itu. Nah, itu sekarang proses bikin prakoperasi yang akhirnya bisa dimiliki petani, terus konsumen dan kedai kopi itu sampai mana, Mas? Atau sekarang hasilnya apa? Atau sedang berproses apa? Lalu? Ya. Lalu? Yang sekarang sih, itu kan kita untuk keanggotaannya prakoperasi itu waktu itu ya, Mas? Itu Rp50.000. Rp50.000 kita golang, kita beli ke petani lagi, kita lempar ke teman-teman lagi, dan waktu itu tuh kita dapat pinjeman mesin mesin roasting, Mas. Kita dapat pinjeman mesin roasting yang alhamdulillah tahun kemarin itu kita udah lunas berarti 2017, 2018, 2019. 2024 tahun Alhamdulillah itu udah jadi asetnya jadi asetnya operasi, gitu, Mas. Ya. Dan sekarang tinggal apa namanya pemasarannya aja sih ditingkatin lagi, gitu tuh. Kalau untuk produksi sih, Alhamdulillah kita bisa nyerep produknya petani kopi yang ada di Ciberem, Gunung Aci, sama Dharma, gitu. selain kita jual rostbin. Selain jualan rostbin, selain jualan rostbin juga, ya kita jual green bean-nya, karena waktu itu, awal-awal sih kita sepakat buat, yaudah kita nggak ngejual green bean, karena kuantitasnya waktu itu ya, Mas, 2017 tuh belum mencukupi. Jadi, satu kali panen tuh waktu itu cuma 4 bulan dan stok udah habis, gitu tuh. Itu rostbin. Alhamdulillahnya sekarang kuantitas produksinya petani makin banyak yang petik merah, kan. Mereka akhirnya tertarik buat meningkatkan kualitas. Ya Alhamdulillah sekarang udah makin banyak, dan itu juga jadi tantangan juga buat teman-teman prakoperasi ini. Yaudah kenapa nggak kita jual juga rostbin-nya, toh, di Cirebon, di Majalengka, di Kuningan, di Indramayu tuh. Sekarang udah mulai banyak, Mas. Udah mulai banyak rostri, gitu tuh. Banyak. Akhirnya jual green bean juga ya sekarang. Nah, si prakoperasi ini sebenarnya bagian, apa maksudnya? Apakah kampus kopi itu sendiri prakoperasinya? akhirnya kampus kopi didorong menjadi prakoperasi, atau prakoperasi ini entitas yang beda lagi, dan kampus kopi jadi salah satu bagian pemiliknya? Atau seperti apa, Mas? Si prakoperasi ini? Atau sudah ada namanya mungkin? Belum ada, Mas. Prakoperasi ini masih sendiri. Beda. Beda entitas sama kampus kopi, gitu tuh. Kalau kampus kopi, kita sebagai ruang buat teman-teman belajar, nah kalau di kooperasi itu, yang prakoperasi, itu kita ruang buat bisa nyerep produk-produknya petani, sama mencukupi kebutuhan teman-teman kedai, gitu. Oke. Nanti anggotanya dari berbagai anggotanya siapa aja, Mas? Sekarang. Sekarang tuh anggotanya prakoperasi, prakoperasi apa kampus kopi ini, Mas? Yang prakoperasi itu? Yang prakoperasi kopi itu anggotanya udah ada sekitar 39 orangan, Mas. Oh, itu terdiri dari? Terdiri dari petaninya sendiri. Petaninya sendiri? Lima orang itu dari beda wilayah. Terus pedai kopi sama teman-teman penikmat kopi, Mas. Nah, banyaknya tuh yang penikmat kopi, gitu, anggotanya. Ya, walaupun balik lagi, yang aktif yang nyerep produknya dari prakoperasi ini kedai-kedai kopi. Jadi, ada satu entitas yang dimuliki barang-barang untuk ngeproses kopinya, ya? Ya. Tapi, belum dikasih nama ini, Mas. Belum, belum. Belum dikasih nama. Ada udah banyak orang yang terlibat, ya. Ini start kapan ini, Mas? Apa, Mas? Start kapan itu si prakoperasi kopinya ini yang begini? Start sih udah dari 2017, akhir, Desember. cuma, karena teman-teman apa ya, fokus ke kedai masing-masing, kita juga fokus ke kedai kita sendiri, gitu, ke kegiatan kita. akhirnya ya sebagai apa, ya, apa ya, pemain tengah, gitu tuh. Koperasi yang ngambil ke petani, dan kita yang ngambil ke koperasi, gitu tuh. Ya, 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 betul-betul. Sebetulnya, middleman-nya atau yang tengah ini dimiliki bersama-sama, kan? Bersama-sama. Wow. Sekali lah. Oke, oke. Kembali ke bahas pengorganisasian kampus kopi, Mas. Nah, berarti kalau di kampus kopi ini, kalau misalnya, apa ya, pertanyaan yang berdasar ya, mungkin kayak, kalau nggak ada bos, terus yang punya kampus kopi siapa, Mas? Kan orang mikirnya kayak, loh, pemilik usaha kan ya harusnya, ya wira usahawan lah, terus dia punya karyawan gitu. Tapi kalau kampus sendiri, kampus kopi sendiri nggak ada wira usahanya dalam artian dalam tanda kutip ya, maksudnya nggak ada bosnya gitu, terus yang pemilik kampus kopi itu sebenarnya siapa? Nah, untuk sistem kepemilikan itu, saat ini ya, Mas, Alhamdulillah, kampus kopi sudah ada 20 orang, 20 orang yang memiliki kampus kopi gitu, dan itu semua balik lagi ke apa namanya, kesertaan mereka bukan berarti dalam tanda kutip modal ya, Mas, tapi kita di tenaga sama pikiran mereka gitu. Tenaga pikiran itu. Sama ketika keputusan untuk organisasi, itu kita bahas bareng-bareng, Mas, selama itu berpengaruh ke organisasi, ya kita bahas bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada bos. Mekanismenya kayak gimana tuh, Mas? Mekanismenya biar nggak chaos gitu, misalnya kayak semua pengen ngomong. Gimana? Ada keputusan yang perlu diambil cepat gitu. Oh, kalau untuk pengambilan keputusan yang cepat, itu ada manajer, Mas. Ada manajer, apa, manajer warung. Ada manajer. Manajer warung. Kalau itu. Oh, ada manajer warung. Keputusan-keputusan mengenai apa, keberlanjutan warung, kedai ya, itu balik lagi ke manajer warungnya. Kepala warung lah. Tapi kalau untuk program-program yang terjadi, keputusannya itu berpengaruh banget ke kampus kopinya. Kayak kegiatan di hulu kayak gimana gitu. Terus, apa namanya, kita mau nerima modal tambahan dari investor apa nggak, itu baru kita bahas bareng-bareng. Oke. sempatnya keorganisasian gitu harus jelas sekarang-sarang ya. Baru dibahas bareng-bareng. Tapi kalau untuk kedai, karena kan itu tadi kita nggak melulu kedai, mas, tapi kita juga ada apa ya, katakan wisata lah, wisata edukasi ke kebun kopi, itu juga kan ada nilai lebih di situ. Terus, kita juga ada rosteri, gitu kan. itu sih nilai lebihnya. Jadi kalau dikatakan kenapa nggak ada bos, ya kita balik lagi. Kita kan kumpul, kumpul. Biasanya per tiga bulan sekali, cuma sekarang lagi kendala, apa, pandemi kayak gini ya, agak sulit buat kumpul sama yang lain, gitu kan. Cuma nanti awal Maret tanggal 1 itu kita ada pertemuan lagi, 20 orang itu kita kumpul bareng lagi untuk membahas 1 tahun ke depan, kita mau kayak gimana. Soalnya yang tahun kemarin itu kita dua kali jatuh di lubang yang sama, mas. Ya itu? Ya, ditawarin tempat itu, tawarin tempat yang kita udah beres-beres. Mas Amrul main, sempat main ke tempat yang baru itu. kita udah ditawarin tempat, tapi ternyata ya, pemilik tempatnya ya, begitulah. Dia punya usaha, terus ternyata tanah itu tuh tanah jaminan, gitu tuh. Ditarik sama bank juga. Ya, kita mau gak mau pindah, kan. Pindah. Balik lagi ke tempat semula, ke pengkolan. Semula. pengen leverage, pengen meningkatkan tempatnya biar lebih mas. Ya, mengembangan bisnis ya sebenarnya. Ya, sebenarnya lebih pengen apa ya, kayak bikin kegiatan-kegiatan kayak diskusi, pemuteran film, gitu tuh. Itu lebih representatif gitu tuh. Timbang sekarang kan lokasinya di pinggir jalan, pas banget di pengkolan jalan, terus juga kecil, kan. Jadi ya, seadanya, kalau pun bikin kegiatan ya, kita seadanya aja. Yang datang paling 5-8 orang, itu juga udah penuh banget gitu. Berarti kalau pembagian kerjaan nya, kita kayak, gimana ya, Mas, kayak, kalau tadi kan sempat ditanyain ada yang emang ngebar, gede, ada yang di orang, terus ada yang jadi manajer, kayak misalnya semacam pembagian kerja penyeduh kan itu terbayang ya, tapi kalau misalnya harus seperti kayak apa yang misalnya pemasaran atau keuangan atau logistik, kayak gitu-gitu, pembagian kerjanya yang menentukan siapa, kayak gitu. Yang menentukan itu manajer warung, Mas, untuk itu manajer itu sendiri, yang tentuin untuk mengelola keuangan siapa, yang tentuin marketing siapa, itu manajer warung. tinggal, nanti kan di awal bulan depan nih, kita evaluasi bareng-bareng kekurangannya apa, kendalanya seperti apa, itu kita bahas selanjutnya. Setiap bulan, setelah dievaluasi, bulan depan, itu per tiga bulan. Per tiga bulannya itu ya. Kalau misalkan mereka ngerasa enggak, oh yaudah nih, kita kalau saya misalkan megang manajerial tuh, kayaknya kurang gitu. Akhirnya yaudah, kita rolling siapa nih. Selanjutnya yang pengen jadi manajer warung. Dan ada kesepakatan kita tuh, antara Dewan Kolektif sama manajer warung tuh, manajer warung nanti dapet presentasi yang lebih dari penghasilan kedai. Dan kita sebagai pemilik yang lainnya, ya menerima itu, enggak memaksakan ya enggak bisa, ini harus meningkatin segini, segini. Enggak. Karena itu tadi, kita pasti dapet kesempatan buat berperan sebagai manajer warung itu. Berarti kayak yang tadi Mas pengasampaikan ya, yang per 6 bulan itu ada pergantian pengelola itu? Beda lagi sama itu? Ada. Oh, itu ya berarti ya. Oh, ya. Akhirnya akan kesampaian juga. Akhirnya jadi yang pergantian yang melola komposkopi. Oke, oke. Berarti itu juga yang alat untuk saya membayangkan kalau misalnya enggak ada yang ngasih order gitu, apa? Maksudnya ngasih kompoman kasih perintah dari atasan atau siapa itu, kan takutnya nanti akhirnya enggak ada yang ambil inisiatif, enggak ada yang berinisiasi apa. Itu berarti solusinya dari komposkopi sementara sejauh ini berarti penanggulan hal tersebut adalah dengan rolling itu tadi ya. Akhirnya sebesar akan dapat juga untuk ambil tanggung jawab. Iya. Betul. Apa ada apa namanya cara yang pernah dicoba di kamuskopi maksudnya di suatu titik kok enggak ada yang aktif lagi gitu. Akhirnya pada tunggu-tungguan lah enggak mau ambil inisiatif. Apakah ada pengalaman kayak gitu apa enggak? selama ini enggak sih mas. Jadi tiap kali ada kendala teman-teman tuh pasti share di grup gitu. Gitu sih. Dari awal kita udah sepakat kalau ketika ada permasalahan di kampuskopi teman-teman tuh pasti minimal bantuin entah itu lewat ide atau tenaga gitu. balik rumah awal balik rumah kampuskopi kalau dari limatan berjalan ini pernah dapat kerugian baik kerugian secara pelaksanaan secara kolektif itu sebenarnya merugikan enggak sih gitu tapi juga kerugian secara sejauh lima tahun ini sejauh lima tahun ini sih kalau untuk apa namanya usaha ya mas untuk usaha kedai sendiri itu enggak ada kerugian kalau kita misalkan enggak apa ya enggak buru-buru ngambil keputusan kayak yang tadi tuh ada tawaran tempat kita waktu itu yang kemarin kesalahan kita tuh gampang mempercaya jadi kita udah beres-beres udah beres-beres ya reno apa segala macem ternyata zong tapi ya masih ada pindah ya untungnya teman-teman dari segi keuangan teman-teman masih megang masih ada khasnya masih bisa untuk warung kopi ini tetap jalan kalau kerugian secara kerja kolektif mas bisa kolektif merugikan apa enggak sih gitu sekarang kita lebih banyak untuk kerja dibagi divisi terus jelaslah patokannya kamu harus menjaga apa kamu harus menjaga apa akhirnya untuk mencapai tujuan kalau kolektif kayak bonderisnya antara satu orang yang lain kan enggak jelas kan bisa mengambil langkah sejauh apa gitu ada masalah ada masalah ada masalah tetap ada masalah dan pada akhirnya di tahun kemarin itu 2019 kita sepakat untuk ngebagi peran sepakat untuk ngebagi peran sama punya tanggung jawab masing-masing kayak akhirnya kita ngebentuk kayak dewan pengawas juga ada dewan pengawas ada dewan pengurus juga sama kayak koperasi cuma balik lagi ke lagi-lagi teman-teman tuh ya udah kebiasaan apa ya jalan-jalan peran-peran itu tuh apa kadang dilupain gitu kecuali ketika ada kegiatan kayak event kita kunjungan ke kebun atau acara peti kopi program peti kopi gitu atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya tuh insidentil gitu tuh jadi dadakan baru kita bagi peran itu baru bisa jelas perannya siapa siapa yang nih nanti bagian publikasi siapa nih yang dokumentasi siapa yang jaringan kesini siapa kayak gitu sih mas kekurangannya kalau sekarang berarti peran lagi apa balik lagi yang saya sampaikan tadi di slide itu kita masih butuh kayak peningkatan kapasitas dari teman-teman buat manajerial itu sendiri gitu tuh untuk bisa dapat nilai lebih secara ekonomi sebenarnya disitu sih maka mengapa yang dilihat kayak kayaknya ini emang kemampuan manajerial yang perlu ditingkatkan secara bersama-sama kenapa akhirnya ke situ apa yang menyebabkan menurut mas kongga ini yang perlu ditingkat bukan menurutku sih itu menurut teman-teman juga teman-teman yang lain kita pengen melangkah nih sama teman-teman yang lain tuh tanya-tanya eh kita ngapain ya ya tugas ini tuh ngapain aja sebagai ini tuh ngapain aja gitu gitu pada akhirnya mas jadi oke oke jadi gitu ya selama ini akhirnya kita jalan ya otodidak aja gitu tuh ya insting aja jalannya ini kayaknya perlu kayak gini deh yaudah coba jalanin gitu gitu selama ini sih kalau yang kita lakuin ke petani gitu ke petani biasanya kita kita kajian dulu sama teman-teman yang emang di bidangnya kalau dulu kan hampir mayoritas anak-anak pertanian kan mas maksudnya mahasiswa jurusan pertanian itu kita sharing kita cari data ke pusat penelitian kita sharing sama dosen apa segala macam baru kita terjun ke petani kita transformasiin gitu ke petani kita juga dapet apa informasi dari petani kalau kendalanya enggak gitu ABCD ini kayak gini kita balik lagi kita kaji ulang lagi gitu tuh baru kita praktekin ke kebun kayak gimana sama petaninya nah sekarang kan enggak hanya mahasiswa pertanian gitu tuh malah sekarang ada teman-teman ya anak-anak muda juga sih dan dia enggak ada yang enggak kuliah ada yang kuliah gitu dan beda jurusan gitu kan akhirnya fokus kita tuh ke yang lain juga gitu kayak ada teman-teman dari mahasiswa FISIP nih mahasiswa FISIP terus dia juga aktif di komunitas film ya akhirnya sama teman-teman kampus kopi proyeknya ke dokumentasi bikin dokumenter kayak gitu masih jalan sekarang belum selesai kayak gitu wow siap ditunggu oke 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 gaya film nah kepemilikannya itu untuk saat ini ya kepemilikkan kampus kopi kan kita tetap prinsipnya kayak koperasi mas jadi setiap orang tuh bisa jadi dewan koleksif tuh naruh modal naruh modal 200 ribu gitu tuh naruh modal paling kecil 200 ribu dan itu kita mewajibkan mereka buat kayak pendidikan dasar gitu kita sharing diskusi tentang apa kampus kopi tuh kayak gimana sih kita kerjanya kayak gimana lebih ke kolektifnya kita tuh ke arah mana baru kalau misalkan oh kita mau nambahin modal lagi nih gitu ya monggo toh pada akhirnya yang punya modal paling gede ya dia dapat pembagian untung juga paling gede tapi bukan berarti mereka tuh bisa ngambil keputusan sendiri untuk ngarahin kampus kopi ke arah mana-mananya tapi tetep kita ada sharing bareng-bareng kita ambil keputusan bareng-bareng gitu sih mas pembagian keuntungannya tetap proporsional sesuai dengan modanya cuman belokan berarti yang modal lebih besar bisa ambil suara atau keputusan lebih besar ya dominasi ini ada yang tanya juga mas tentang apa yang mungkin diceritain aja pengalaman dulu saat awal-awal pasti kan di 2015 itu belum seramai sekarang ya berkopian gitu ya ini gimana sebenarnya dulu pada waktu awal bangun semangat komunitas kopi itu di satu lingkuan baru dulu kayak gimana cara mengulainya tips apa triknya gitu kan kopi ini kan dulu saat 2015 itu kan gak seramai sekarang itu kan juga ibaratnya kalau sekarang kita ngomongin bab kopi itu kayak orang yaudah wajar lah banyak-banyak kopi muncul tapi tipsnya apa kalau misalnya kita mau ngenalin lebih ke membangun semangat tentang misalnya katakanlah kopi dan dikulau secara kolektif ini di lingkuan yang baru misalnya nanti ada teman-teman yang ingin ngelola komunitas di daerahnya dia katakanlah itu kopi atau bahkan yang lain itu apa langkah yang perlu dilakukan terlebih dahulu dari pengalamannya Mas Pongadilu mengorganisir kampus kopi terus akhirnya ke petani dan seterusnya oke waktu 2015 tuh akhirnya kita juga main sama teman-teman berjejaring sih Mas kuncinya berjejaring sama teman-teman penggiat kopi juga kita berjejaring sama teman-teman kedai kopi yang ada di Cirebon sendiri waktu itu di Cirebon tuh ada 4-4 kedai kopi teman-teman kedai kopi yang menyediakan single origin dari kopi terus dan kita soan ke mereka akhirnya mereka ngasih support yaudah Mas sama teman-teman kampus kopi lebih fokus aja ke hulu nanti kalau produknya udah bagus nanti kita siap serap itu teman-teman yang di keringan pun sama Majalengka juga sama jadi berjejaring dulu terus kita datang ke petani kita yang tenang aja pak ibaratnya pasti ada kok yang mau ngambil produk kita gitu produknya petani tuh pasti ada yang mau ambil terus juga kita sama teman-teman yang lain tuh sering ngadain kayak berbagi kopi gratis gitu mas berbagi kopi gratis oke halo aduh sinyal halo halo lanjut halo 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 masuk ya mas ya ya masuk lanjut tadi tentang berbagi kopi gratis cek cek yoyo halo masih masuk gak mas suaranya mas masih masuk masuk oke nah kita juga sama teman-teman kedai kopi yang lain gak cuma wilayah tiga yang kita bangun jaringannya kita waktu itu main juga ke Bandung ke teman-teman Jogja gitu untuk selain apa namanya sharing ya kita coba ngenalin bahwa kita nih di wilayah tiga terutama Cirmai tuh kita punya produk gitu tuh ya disitu sih sampai akhirnya saat ini ya makin banyak pemuda atau anak-anak muda yang di dekat sama hulu sama petani sama kebun ya mereka bekerja sendiri gitu dia ngembangin sendiri cuma karena kita di awal udah komitmen dengan desa yang awal gitu kayak gunung aci sama dharma kita tetap fokus disitu dulu tipsnya itu buat teman-teman yang misalnya mau mencoba mengorganisir di daerah masing-masing pertama emang berjujung ring yang akhirnya kayak tahu oh tapi ya bagi-bagi kopi gratis itu tadi itu budih ke edukasi customer gitu ya mas iya edukasi customer dan 2015 ya berat mas masih di perlahan aja sih kita enggak maksain apa ya enggak maksain bawa kopi itu enggak harus pakai gula kopi masih bisa dinikmatin pakai susu kopi masih bisa dinikmatin pakai gula aren yang penting ya produknya petani itu bisa terserap sih arahnya ke sana untuk kualitas kayak kayak apa namanya ini single origin dharma rasanya muncul kayak ada asem apa asem apa gitu jadi itu kita segmenting akhirnya kita apa namanya kita tentuin pasarnya ke arah mana kalau untuk masyarakat umum waktu itu ya kita masih pakai Viet Nam Drip itu jadi idaman banget mas iya Viet Nam Drip jadi idaman banget Viet Nam Drip masih jadi idaman karena ditambah ada kasus itu kan Jessica iya ya waktu itu Jessica ya iya tapi malah dari situ tuh orang bisa kenal kopi gitu mulai dikurangin susunya mulai udah gak bisa pakai susu mulai coba metode yang lain gitu cuma ya gak gak jadi masalah pada akhirnya buat kedai kopi sih buat kita karena yang paling penting yaitu tadi serapan kita ke petani bisa tetap continue tujuannya kesana itu itu bencana nah kalau beberapa apa ya yang tak perhatikan ya kan orang banyak ngembangin itu sebenarnya arabicam jenis kopi ini di Cirema yang dikembangin di Cireboni ini mana probusta apakah ada alasan tertentu atau memang disana lebih cocok probusta atau apa mas kenapa akhirnya memilih itu apakah disana udah dari awal itu di Cirema itu untuk ketinggian 1200 ke atas itu udah jadi area konservasi mas dan kita gak bisa maksain buat teman-teman petani yang udah nanam robusta untuk beralih untuk nanam apa arabica gitu toh pada akhirnya hari ini tuh malah robusta dengan pola tanam yang beragam maksudnya diseling sama tanaman yang lain tuh malah lebih bagus gitu mas selain apa selain jadi agroforestry maksudnya pola tanamnya tuh ya tanam kopi tapi gimana caranya kebun kopi ini kayak hutan kayak juga sama aneka komunitas yang lain gak kebalik tadinya hutan dirubah jadi kebun kopi soalnya ya kalau maksain kehendak yaudah kita ada orang punya uang terus dia mampu buat ngelobi salah satu taman nasional dirubah jadi kebun kopi dampaknya kan ke saya juga mas yang rumahnya di hilir iya ya kayak sekarang hujan kenceng apa segala macem ya memang sih intensitas hujannya kenceng tapi ada sebab selain hujan terus itu gitu tuh yang akhirnya ke hilir juga banjir waktu itu sempat kita sharing sama pas waktu peti kopi pas waktu peti kopi sharing sama warga desa di Ciburum sama kepala desanya juga yaudah gimana kalau kita bersinergi antara hulu sama hilir ya gak apa-apa selama di hulu di teman-teman petani masih merawat lingkungan maksudnya gak ngerusak lingkungan kita di hilir juga pasti bakal tetap support produknya petani gitu tuh itu akhirnya konsep agroforestry tapi jadi kesadaran bersama di 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 Ciburum ada pakokom yang kebunnya itu dari awal dia udah agroforestry cuma di teman-teman petani kopi yang lain memang masih banyak yang belum cuma beberapa udah mulai tuh kayak dia selingin sama taneman-taneman lain yang punya nilai lebih jadi komoditas jadi penghasilan keluarga mereka tuh gak cuma dari kopi gitu tuh tapi dari komoditas yang lain juga ada yang bisa nutup lah kebutuhannya oke kita coba tengok dari teman-teman pertanyaan teman-teman silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya coba aku share screen ada tiga tapi belum ada yang ngevoting silahkan teman-teman kalau mau mengajakkan pertanyaan atau ngevoting kita mau penajari dari pertanyaan yang paling awal paling atas kayaknya tapi udah terjawab ya sistem bagi hasilnya gimana bang mungkin mau ditambahin lagi sama mas Tonga oke bisa ditambahin lagi mas jadi jadi untuk sistem bagi hasilnya itu kita dibagi dulu untuk pengelola maksudnya tadi manager tadi sama penyeduk gitu untuk operasional kita selesaikan dulu operasional kita selesaikan dulu sama manager sama pemilik apa pemilik lah katakan Dewan Kollektif ini 30-70 dari 70 itu 70% itu kita jadikan 100 baru kita bagi ke prosentase setiap modal yang disertakan itu oke 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 dan selama ini selama ini kita belum bisa ngebagi itu baru bisa menutup untuk operasional dan teman-teman yang lain ya gak masalah gak mempermasalahkan itu itu untuk mas anonimus oke 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 nah ini surat tadi di awal udah disampaikan sih kampus kopi ini ada di mana ada di Cerebon oke teman-teman kalau mau main bisa ada di Cerebon juga sana dari awal berdiri sampai ini kekatan hasil atau profit berapa besar berapa besar dari modal ini ini sebenarnya tadi mas topik harusnya yang jawab cuma gak tahu masih ada gak halo mas topik masih ada cuma gak mau nongol seorang iya bagian bagian keuangan untuk cerita lah berapa-berapanya itu ada di saudara bewok silahkan mas mangga mas topik topik mas topik oh ini topik kurahman ya halo halo mas hai hai mangga bisa bantu ini jawab pertanyaan dari awal dari awal berdiri sampai hari ini peningkatan hasil atau profit berapa besar gimana ya bingung sebenarnya kalau secara profit ya mas kalau secara profit kita lumayan karena emang kalau prinsip di bisnis kan tau sendiri lah temen-temen perkiraan kan sekitar 50-60% itu keuntungan cuman tadi sudah dijelaskan juga sama mas Tri mas Ponga jadi di kita ya banyak banyak kejadian-kejadian yang emang mungkin karena pengalaman yang minim ya mas jadi masih masuk ke lubang yang sama dulu lagi enak-enak lagi maju lagi udah pada tau temen-temen eh tiba-tiba diusir kan jadi balik lagi ke situ ya untungnya karena kita satu frekuensi yang sama ya temen-temen yang lain menerima itu mas jadi gak memikirkan yang lebih wah gue invest segini nih gue beli kupon segini nih di kampus kopi cuman gak ada keuntungan sama sekali yang masuk alhamdulillahnya temen-temen gak gak mikir jauh kesana mas yang penting kampus kopi terus bisa jalan temen-temen yang manage warung bisa ibaratnya kebayar meskipun belum besar dan ya alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan mas kalau dipikir-pikir besar sih besar mas penghasilan atau mungkin yang dari tadinya 10 juta dihitung-hitung kerugian kemarin aja terakhir kita renov tempat itu hampir segitu mas hampir lumayan besar juga udah habis modalnya sebenernya ya ya kalau dibilang habis alhamdulillah masih bisa jalan lagi masih ada cuman keuntungan yang harusnya buat temen-temen yang lain dibagi ini habis lagi buat renov warung yang baru lagi yang baru lagi oke oke biasalah oke oke gitu mas biasalah pandemi ini juga ngaruh banget mas wah ngaruh banget mas ngaruh banget ngaruh banget ya ngaruh suara juga ya oke terima kasih mas Taufik atau mas Taufik mau nambahin beberapa hal yang tadi udah disampaikan mas Ponga boleh mas udah cukup mas itu kata mas Amrul ngaku kan udah dapet mesin ngaku apa mbu oh iya ya gitulah mas mesin asik mas Ponga tadi sekarang aktif di JTP kedai 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 baru lagi kalau mas Taufik di hulu ngurusin apa mas ngeproses pasca panen atau ngerosting kebetulan di saya sekarang fokus di kuningan mas ini kedainya bos kopi sekaligus frosting juga temen-temen juga akhirnya alhamdulillah kampus kopi bisa sewa lahan mas ada tiga tempat yang kita sewa jadi mungkin pikirnya kita gak cukup nih uang untuk beli lahan cuman cuman ada petani yang mau jual tadinya cuman daripada nanti petani itu gak punya lagi lahan akhirnya nego-nego-nego akhirnya disewain ke kita mas cuman kecil sih ketika lahan yang disewain ceritain 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 jadi awalnya kita ngambil dari Dharma kan mas Arabica Dharma cuman setelah beberapa tahun jalan ada satu lahan yang emang biasanya kita beli itu si petaninya lagi punya kebutuhan akhirnya mau dijual pas mau dijual itu murah juga lumayan murah sekitar berapa 15 atau 20 cuman akhirnya wah kalau dijual sayang juga kan petani kasihan gak bisa punya lahan lagi ke depannya akhirnya kita sepakat buat sewa 5 tahun mas kita sewa 5 tahun itu udah ada kopinya jadi kita tinggal panen cuman si petani menyerahkan ke kita gimana pengolahannya gimana cara pemumpukannya pemangkasannya itu sekaligus buat tempat belajar kita juga kan teman-teman kampus kopi jadi eksperimen lah silahkan itu alhamdulillah dibebasin sama petani asal jangan di tebang gitu iya yaudah butuh juga wow malah gitu ya bagus jari kebetulan petani ada di tiga lokasi sekarang mas seperti kalau yang model demikian yang sewa itu dharma mas cuman karena kita belajar bareng mas sama petani si berem gunung aci ataupun dharma ya kita sistemnya lewat satu pintu mas jadi petani atau teman-teman yang lain nyari kopi dharma sari ataupun gunung aci gitu ya susah karena emang adanya kesepakatan sama petaninya kopi itu buat kampus kopi atau kampus kopi ya sempat kemarin juga banyak teman-teman yang nganyain ini petaninya dari mana petaninya dari mana ya emang kita punya kebun sendiri ibaratnya yang dharma itu yang lainnya juga dari awal terus sharing terus ngobrol sama petaninya kurangnya apa kurangnya apa ya akhirnya kan si petani itu ngerasa gak enak kalau disini mas ngejual ke orang lain sedangkan yang dari awal itu sama teman-teman kampus kopi kampus kopi oke 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 akhirnya juga apa coba itu juga yang akhirnya kepikiran akhirnya bikin prakooperasi yang akhirnya ngajak petani juga ikut memilih juga karena itu mas oke 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 teman-teman yang lain mau nanggupin keren banget sih masukan semis wah aku mengorganisir kampus kopi udah 5 tahun terus bikin prakooperasi bareng petani sama konsumen juga so wow energinya maratonnya wow keren keren silahkan teman-teman mas topik jangan nikah dulu mas kok mono siap yang lain belum ada pertengahan atau mau tanggapan sudah boleh kalau enggak ini mas ada yang tanya juga nih eh gimana cara gabungnya kampus kopi mau gabung kampus kopi bisa enggak sih atau pertanyaannya itu bisa mas cuma hasil kesepakatan kemarin sama pengalaman yang udah ada gitu ada beberapa teman-teman yang gabung cuma pada akhirnya enggak aktif berpartisipasi dia hanya naruh uang terus udah tinggal ya kita enggak mau kayak gitu minimal ada sumbang si apa ya ibaratnya ide lah mereka ikut hidupin kampus kopi gimana caranya wadah kita tuh ya tetap bisa jalan enggak senedar dateng terus yaudah aja gitu tuh naruh uang terus pergi dan itu juga masih dirumusin sih mas untuk sistem penerimaan kayak gitu belum apa ya oh iya masih dirumusin juga ya gimana nih kalau ada yang mau masih nah ini malah ada pertanyaan yang menarik dari aninomus anonimus lagi mungkin ini mas malahan ngadain pelatihan enggak mas buat yang mau bikin di daerah yang masing-masing gitu nah ini kan mungkin bisa jadi opsi kalau misalnya ada yang mau kampung kampus kopi tapi di daerahnya dia sebenarnya ada juga kepikiran gak mas buat ngadain pelatihan untuk akhirnya daerah masing-masing bisa kayak handuk kopi oke kepikiran sih mas untuk bikin replikasi di lain gitu akhirnya banyak jaringan jaringan-jaringan kolektif yang bisa apa nyerap produk-produk petani lokal cuma untuk ngadainnya itu sendiri yang kita belum tahu sistemnya nanti kayak gimana kalau wiki kopi ataupun apa murah kabi kan ya domisili nya mesti di daerah yang dekat sama tempatnya kan kita masih kepikirannya waduh mesti kayak gimana nih sistemnya belum tahu sistemnya kayak gimana tapi kalau pengen ngadain pelatihan sih mau sama teman-teman juga mau sharing banget soalnya setiap daerah pasti punya apa punya kultur sendiri kalau wilayah tiga Cirebon ya kulturnya kayak gini banyak gak terlalu musingin sama harus kayak gimana-gimana yang penting kita satu visi satu frekuensi oh kita bisa ngenalin produk-produk petani lokal ya kita jalan sama kegiatan-kegiatan kopi ataupun kegiatan di luar kopi tapi malah seringnya kampus kopi terlibat di kegiatan yang bukan kopi banget gitu mas contoh contoh ya contohnya kayak kegiatan-kegiatan diskusi mengenai film mengenai musik mengenai lingkungan hidup seringnya disitu jadi ruang buat sharing kopinya jadi pintu masuk aja jadi akhirnya ngobrolin hal lain betul oke mungkin kalau belum ada pertanyaan dari teman-teman pertanyaan terakhirlah ke mas longa atau mas topik boleh tentang rencana ke depan kampus kopi yang terdekat sama yang agak jauh yang terjauh apa masalah untuk sekarang pengembangannya rencana terdekatnya sama yang nggak jauh rencana dari awal kampus kopi itu pengen punya tempat kayak bikin kampus sendiri sih mas wow bikin kampus sendiri ya kalau yang terdekat nanti di awal Maret ini kita mau ada pertemuan lagi buat perencanaan setahun ke depan siap Pak bikin kampus beneran ya kampus kopi beneran kita bikin kampus ya minimal dari pendidikan soal kebaristaan ataupun tentang pengelolaan kebun siap lah itu bukan terbiasa ini oke menanggapin dong boleh silahkan silahkan mas Ambron silahkan sebenarnya kampus kopi itu progresif sekali dari gerakan terus gerakan sosialnya gerakan ekonominya maupun gerakan ke petani saya sekali-sekali main ke Cirebon terus ke tempatnya Pak Kokom nanti diajak sama Mas Ponga terus main ke kampus kopinya sendiri itu kita akan bertemu dengan sekelompok anak muda yang penuh semangat untuk mengubah negeri ini loh beneran saya cukup sering kesana selalu dengan teman-teman kampus kopi yang penuh semangat menyadap menyadap semua hal yang pengen diketahui di cerna menarik kampus kopi ini sangat menarik gitu aja sih re-charge energi re-charge energi kayak re-charge energi emang orang mas Ambron kapan main lagi emang orangnya kayak gitu kan kalem rendah gitu kalem gitu ya itu cuma tampilannya tapi belakannya ngeri bahaya itu perlu diagendakan untuk re-charge energi ke kampus kopi terima kasih mas Ambron tanggapannya oke itu teman-teman paling diskusi sore hari ini kalau teman-teman mau ikuti lebih lanjut informasi tentang demokrasi bisa follow ide-nya kapatma terus bisa juga subscribe youtube-nya atau juga ikuti spotify-nya kalau teman-teman kalau teman-teman kalau teman-teman juga ada yang mau turut aktif jadi apa namanya calon anggota kooperasi kapatma kapatma juga lagi kita dorong untuk jadi kooperasi yang dimiliki konten konten creator apa ya kontributor kontributor konsumen sama pekerjanya ini lagi kita susun nah kita rutin buat ngadain pertemuan seminggu sekali atau kadang dua minggu sekali di hari selasa itu teman-teman calon anggota yang mau turut bergabung di kapatma nah teman-teman bisa ikut gabung pertamanya mulai eh apa namanya bisa gabung lewat discord dulu nanti di discord teman-teman bisa ikut chatnya channelnya untuk calon anggota itu kalau yang pengen terlibat lebih jauh lagi di kapatma kalau enggak bisa minimal follow instagram kita kita sementaranya di misagam gitu oke kalau dari mas mungkin ada apa ya pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup acaranya oke mas kalau dari saya untuk teman-teman kampus kopi ataupun teman-teman yang lain jangan takut untuk berkolektif sih mas maksudnya jangan takut jangan takut buat kita melibatkan diri ke apa ya kegiatan-kegiatan demokrasi ekonomi gitu walaupun apa ya yang kita dapetin bukan materi atau profit tapi dibalik itu tuh ada nilai lebih yang lain gitu selain jaringan kita juga dapat wawasan lebih gitu dari situ jadi gak melulu diukur sama uang yang kita dapat disitu si mas terima kasih banyak mas penutupnya terima kasih juga teman-teman yang udah hadir di serai hari ini sampai berjumpa kembali di bulan depan atau di acara kapatma selanjutnya siap lahkan kalau mau tapi saya akan menuju di room oke terima kasih mas thank you mas mantap